Isu pemakzulan mencuat lagi nih jelang pemilu 2024 Kali ini nama Presiden Jokowi Dodo yang terseret Ini terjadi setelah sejumlah tokoh yang tergabung dalam petisi 100 mengajukan pemakzulan Jokowi Kira-kira kenapa ya? Jadi tujuan mereka memakzulkan Jokowi karena sang Presiden dianggap gagal memimpin negeri Karena dinilai melanggar konstitusi Salah satunya soal kasus duga nepotisme dalam Mahkamah Konstitusi dan Intervensi Komisi Pemberantasan Korupsi Hmm, mereka juga menuntut nih untuk melaporkan dugaan kecurangan pemilu 2024 Dalam sejarah Indonesia pernah terjadi juga loh pemakzulan terhadap Presiden Yang pertama kalinya dialami oleh proklamator Indonesia Soekarno Presiden Soekarno dijatuhkan pada 1966 setelah pertanggung jawabannya dalam pidato yang berjudul Nawaksara I dan II tidak diterima oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS Soekarno awalnya dituduh terlibat dalam Gerakan 30 September atau G30S Kemudian berbagai aksi protes dan tuntutan dari kalangan terpelajar semakin luas Situasi pun tidak terkendali Lalu Soekarno menerbitkan Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar Yang memerintahkan Soeharto untuk memulihkan keadaan Namun Soeharto bertindak lebih jauh Dengan mengganti para anggota MPRS yang dinilai terlibat dalam Partai Komunis Indonesia Hingga akhirnya Soekarno dilengserkan oleh MPRS dan digantikan Soeharto Selain Soekarno ada juga pemaksulan yang dialami Presiden Abdurrahman Wahid alias Gusdur Berawal dari laporan yang disampaikan Panitia Khusus DPR soal dugaan penggunaan dana Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Bulog sebesar 4 juta USD Selain itu Gusdur juga dituduh menggunakan dana bantuan Sultan Brunei Darussalam sebesar 2 juta USD Tuduhan itu pun belum terbukti kebenarannya Tapi MPR terus menekan Gusdur untuk mundur Desakan itu dijawab oleh Gusdur dengan mengeluarkan dekrit 23 Juli 2001 Yang isinya membekukan DPR dan MPR Dan pengembalian kedaulatan ke tangan rakyat serta membekuan Golkar MPR lalu menggelar sidang istimewa dan memutuskan memberhentikan Gusdur Gusdur pun digantikan oleh Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya